hai 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 teman-teman kali ini saya akan bahas tentang perintah Linux dasar untuk file dan folder sebelum kita melangkah ke perintahnya kita lihat dulu definisi cell to program yang menjadi perantara user interface antara user dengan sistem operasi untuk menjalankan perintah Hai sel ini banyak jenis programnya yang umum itu ada born-cell ada corncell born-again cell C-cell dan Z-cell yang default di Ubuntu makanya base saya buka terminal di Ubuntu bisa Klik Kanan open terminal atau shortcut control alternatif T yang tampil kalau kita buka terminal pakai base itu username Batman disini username-nya Batman at Bionic ini hostnamenya atau nama komputernya kemudian simbol simbol yang ini ini direktori home menandakan kita berada di direktori mana sekarang dan simbol dollar ini sebagai user biasa oleh kalau dia berubah jadi pagar itu berarti dalam keadaan mode root atau administrator administrator di sistem operasi Linux atau basis Unix itu ls list directory jadi ini perintah-perintah di Linux ini biasanya singkatan ls list ls enter ini melihat isi direktori ls minus l formatnya list kemudian ls pasi minus a melihat semua melihat semua directory dan file termasuk direktori yang atau file yang terhiden kalau di Linux ini pakai titik berarti terhiden dia itu juga file pakai titik terhiden ls minus l tidak tampil bisa dikombinasi ls pasi minus l a enter kemudian membersihkan layar terminal cukup mengetik clear ini kalau sudah terlalu banyak perintah yang kita ketik supaya tidak bingung ketik clear supaya bersih layarnya perintah berikutnya ini print working directory kita mau tahu ini kita sekarang berada di direktori mana ini ketik pwd ditampilkan alamat lengkap atau pet direktori kita sekarang berada di mana kemudian change directory ini berpindah directory sebelum berpindah kita lihat dulu tadi ls kita mau pindah ke direktori mana saya mau ke direktori dokumen berarti CD di Linux itu untuk kesensitif jadi harus sesuai huruf besar kecilnya dok untuk membantu tekan tombol tab sisanya dilengkapi oleh sel sendiri enter Hai ls minus l Hai kamu lihat isi direkturnya lagi ada directory latihan kita mau langsung lihat isinya dari direktori latihan ls minus l latihan Hai saya langsung mau berpindah dari folder latihan ke direktori 1 CD spasi latihan diresatu Hai ls Hai pwd Hai print working directory Oke Nah kalau kita mau naik satu directory Hai ke latihan Hai ke latihan cd spasi titik dua kali Hai itu naik satu directory Hai kalau naik dua kali CD titik dua kali titik lagi Hai entar kembali ke folder home Hai kalau saya ketik Hai CD spasi minus Hai ini akan kembali ke direktori sebelumnya kita berada di mana di mana Hai kembali ke the directory latihan Hai untuk kembali ke direktori langsung ke direktori home bisa ketik CD enter untuk kembali ke direktori home Hai verifikasi dengan PWD Hai saya mau kembali lagi ke direktori latihan cd-dokumen Hai latihan Hai 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 saya mau buat direktori-direktori 6 Ayo mkdir dir-direktori 6 mkdir 6 Hai verifikasi ls Hai membuat Hai Hai lebih dari satu direktori dalam satu kali perintah dir-7 dir-1 Hai ls Hai Mau membuat directory yang memakai spasi Mkdir Bisa pakai kutip Directory 9 Karena kalau tidak pakai tanda kutip Itu akan dianggap dua directory Directory dan 9 Sekarang saya mau buat banyak directory dalam satu kali perintah Dia bersusun Misalnya dalam directory mkdir Directory 8 Itu saya mau buat Data 8a Data 8b Tambahkan opsi minus p Ls minus l Mkdir 8 Ada 8a Dalam 8a Ada 8b Saya clear lagi Perintah selanjutnya Copy Copy file Copy file copy directory directory Ls Ls Saya mau lihat isi directory 1 Di data 1 Ada file Directory 2 Tidak ada file Tidak ada file Tidak ada file Oke saya mau copy Data dari Directory data 1 ini Ke directory data 2 Gampangnya saya pindah directory dulu Nah ini saya sekarang mau copy ke directory kedua Misalnya Misalnya dokumen 1a Dok 1a Dok 1a Dok 1a Bisa ditulis lengkap Dokumen Latihan Latihan DIR 2 Ls Miss l Simbol ini sama dengan directory home Dokumen Latihan DIR 2 Bisa juga dengan cara sepertinya Dok 1a Berarti Naik folder 1 kali DIR 2 DIR 2 1a tadi sudah 1b Ls lagi Mau meng-copy 1 directory Beserta isi-isinya Misalnya saya mau copy directory 1 Itu cp Minus r Recursive Directory 1 Ke Directory 8 Misalnya Ls minus l Directory 8 Sudah ada DIR 1 disana Beserta Isi-isi directory Di dalam directory 1 Berikutnya Move Rename files Jadi Move MV MV ini bisa untuk Memindahkan Directory atau file Bisa juga untuk Mengubah Nama directory Atau nama file Misalnya saya mau pindahkan Saya rename dulu Directory 9 Menjadi DIR 9 MV Direct Tab 9 Bisa seperti ini Bisa juga memakai tanda kutip Menjadi DIR 9 Ls Saya mau pindahkan Direktori 9 Ke Direktori 7 MV DIR 9 Ke DIR 7 Ls minus l DIR Ls minus l Ls minus l DIR 7 Enter Sudah berpindah Datanya Berikutnya Remove file Kita mau menghapus file Ke Direktori 1 Direktori 2 Ls Mau hapus file RM Spasi File nya Bisa langsung Bisa langsung Satu-satu Hanya satu-satu file Atau bisa langsung Menuliskan file Apa saja yang mau dihapus Ls minus l Langsung terhapus RM RM ini juga bisa digunakan Untuk menghapus Direktori yang sudah Ada filenya Beserta Sub-sub Direktori nya Misalnya DIR 8 Ini kalau saya Hapus RM Minus R Tambahkan Opsi Minus R Dan F DIR 8 LS Itu sudah Terhapus Hati-hati Menjalankan Perintah ini Kalau dalam Keadaan mode Route Jangan sampai Salah menghapus File Sistem Perintah selanjutnya Ini RM DIR Jadi ini Perintah khusus Direktori Tapi hanya Direktori yang Kosong saja Kalau saya coba Jalankan RMDIR DIR1 DIR1 Akan error Directory Not empty Hanya berlaku Untuk Direktori yang Kosong saja RMDIR DIR 6 Berhasil Dihapus Karena Direktori yang 6 ini Tidak ada Isinya Perintah berikutnya Manual Manual ini Buku petunjuk Dari Perintah-perintah Yang ada Atau Aplikasi yang Berbasis Comment line Itu Sudah ada Buku manualnya Sudah ada Buku petunjuk Nyaman Spasi Misalnya RMDIR Sudah ada Perintahnya Sudah ada Buku manualnya Buku petunjuknya Ini lengkap Penjelasannya Kita mau ke halaman selanjutnya Bisa tombol Up-Down Pack-Up-Pack-Down Atau Spasi Untuk keluar Dari sini Quick Q Untuk keluar Dari terminal Ketik Exit Itulah perintah-perintah Yang berhubungan Dengan File dan Folder Semoga bisa Memahami Tidak Apa Yang punya kendala Biasanya Untuk instalasi Tidak mengetahui Direktori File Installernya Tersimpan Dimana Belum Mempelajari Dasar-dasarnya Semoga ini bisa Membantu Dalam Menjalankan Perintah-perintah File dan Folder Selamat Mencoba